Intro Halo Sobat GM Bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kementerian Pertahanan RI kembali menerima kiriman 2 unit helikopter BEL 412EP Enhanced Performance Integrated Yang keempat dan kelima dari PT Dirgantara Indonesia Direktur Niaga PTD Adi Yuyu Wahyuna melepas ferry flight 2 unit helikopter tersebut Yang kemudian akan dioperasikan oleh skadron 11 serbu pusat penerbangan Angkatan Darat Dikutip dari siaran pers yang diterima berita militer PTD telah mengirimkan 3 unit helikopter BEL 412EP pada 29 Desember 2020, 17 Februari 2021 dan 19 Februari 2021 Dengan demikian PTD telah menyerahkan 5 unit dari 9 unit helikopter BEL 412EP kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Penandatanganan kontrak pengadaan 9 unit helikopter BEL 412EP telah dilaksanakan pada 28 Desember 2018 antara PT DI dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan End User TNI AD Kita melaksanakan ferry flight 2 unit helikopter BEL 412EP ke skadron 11 serbu lanut Ahmad Yani Semarang Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang terus diberikan kepada kami oleh Kemhan dan TNI Angkatan Darat serta Pus Penerbat untuk terus diberikan kesempatan berkontribusi memberikan dukungan kebutuhan alutsista yang saat ini dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pokok dan operasi Pus Penerbat, ujar Adi Yuyi Wahyuna BEL 412EP mampu mengangkut 15 orang dengan rincian, 1 pilot dan 14 penumpang Helikopter ini dilengkapi mesin Pratt & Whitney PT6T-9 Twin P.A.C. dengan tenaga take off 3 Kemampuan Pailoat BEL 412EP adalah 5534 kg dengan kapasitas bahan bakar 1251 liter pada kecepatan jelajah 235 km per jam dan dapat terbang sejauh 687 km selama 4 jam dengan perhitungan helikopter terbang dengan Pailoat 4309 kg Gatling dan minigun M134D yang terpasang di BEL 412EP TNI Angkatan Darat adalah buatan Dillon Aero Dalam hal ini, Dillon Aero memberikan pelatihan, supervisi selama instalasi dan uji senjata baik uji statis maupun uji dinamis, firing test Terima kasih telah menonton!